BOSKU Bosku, kayaknya walaupun burger itu makanan impor agak kebule-bulean, tapi do itu udah jadi makanan favorit buat orang Indonesia ya. Semua orang pasti doyan, apalagi kalau tampilannya menggoda begini, yummy banget kan? Nih kenalin burger back to basic, yang keliatannya B aja, tapi rasanya luar biasa bos. Dan harganya gak bikin tipis dompet bos, mulai dari 10 sampai 60 ribuan. Wah, pantesan yang ngantri banyak, konon katanya cuan yang dikantongin sampai ratusan juta. Asyik gak tuh? Halo bos, mau tau gimana caranya ngembangin bisnis burger seperti kami ini? Stay tune, jangan kemana-mana, tetap di Cuan Bos! Walaupun si burger ini kampungnya di negeri Paman Sam, tapi sekarang udah jadi makanan orang sedunia bos. Topping daging, sayur, dan sausnya yang melimpah, emang susah ditolak lidah manapun. Termasuk lidah warga plus 6-2, yang doyan banget jajan. Nah, nama skirt sendiri diambil dari bahasa gaul Amerika, yang punya arti ajakan hayu. Kerennya lagi, karena lokasinya yang strategis, di tengah-tengah pusat perbelanjaan, brand ini mampu menggiring semua orang untuk mampir ke sini bos. Wih, mantap! Ya, kalau pas ramai banget, kita pernah waktu itu di 6-7 juta. Satu hari. Wadidaw, kalau sehari bisa ngasilin 7 juta, berarti dalam sebulan, 2 pengusaha ini bisa ngantongin kurang lebih 200 jutaan bos. Langsung kebelilah mobil 1 unit. Nah, jangan bayangin gimana cara viralnya. Tapi lihat nih, konsistennya Pak Roy dan Pak Edwin ngembangin bisnis ini yang baru seumur jagung. Yap, semuanya berkat jari lihai sang netizen. Ini dia bos, yang tiap hari jadi rebutan rang orang. Si Nashville Chicken Burger. Perpaduan yang menarik antara fried chicken, kol ungu, dan tambahan saus spesial di dalamnya. Selain itu, ada si burger jadul atau klasik beef burger yang gak kalah endul. Aku udah beberapa kali mampir ke sini karena, apa namanya, klasik burger banget ya, kalau menurut aku. Jadi, kan sekarang banyak burger yang dimodifikasi. Nah, ini kalau emang suka very klasik gitu ya, tempatnya hanya di skirt kalau menurut aku gitu ya. Jadi, aku selalu datang ke sini untuk cari sensasi, apa namanya, case yang ibaratnya jadul lah gitu. Kalau makan burger masih kurang nampol, tenang bos, sikat aja menu pendampingnya nih. Ada french fries, onion ring, soft ice cream, dan aneka minuman. Soal harga, masih masuk akal kok bos. Mulai dari 10 sampai 60 ribuan aja. Aman banget kan buat kantong anak jaksel? Ngomong-ngomong nih pak, emang dapet wangsit dari mana sih sampai kepikiran buka bisnis burger kayak begini? Oke, sebenarnya basic aku itu adalah sarjana ilmu politik gitu. Cuman memang pada saat terjun di dunia kerja, gak lama, gak pertahan lama gitu. Akhirnya dari situ saya terjun ke dunia usaha. Akhirnya ya kebetulan kecemplungin di dunia FNB. Jadi sampai sekarang saya dipertemukan terus dengan dunia FNB ini. Tuh bos, namanya juga bisnis. Semuanya wajib dijajal ya. Meski di perjalanan gak selalu mulus. Ada aja yang bikin Pak Edwin dan Pak Roy pusing tujuh keliling. Oke, karena kita juga brand baru yang mungkin orang belum banyak tahu gitu. Jadi di situ kita mesti ekstra effort untuk memperkenalkan bahwa skirt sekarang udah lahir, udah ada gitu. Kalian juga bisa coba gitu ya. Dan ya kita juga harus support dengan ya marketing plan kita gitu. Strategi-strategi promosi kita seperti apa. Gimana? Dengar sendiri ya bos, kunci keberhasilannya adalah pantang menyerah dan konsisten. Dari situ baru deh cuan mengalir deras. Bener gak Pak? Hihihi, tertarik nyoba gak bos? Skuy, sikat! Jadi gimana tertarik untuk kembangin bisnis burger skece ini? Saya ada triknya buat kalian. Yang pertama, kalian harus passionate apa yang kalian lakukan. Kalian harus tetap inovatif. Dan yang ketiga, kalian harus pantang menyerah. Dan yang terakhir, apa? Cuan bos! Selamat menikmati!